Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya Tata Hobbies Vlogger Oke kali ini saya akan membahas masalah busi ya Nah ini busi ya Terus nah ini mereknya Nah busi ini adalah busi champion yang original ya Nah ciri-ciri yang original itu adalah seperti ini Nah jadi si apa ini namanya Si garis-garis yang di businya itu lebih rapi Dan lebih pendek Nah dan banyak ya Kalau misalkan businya tidak ori Itu biasanya tinggi-tinggi dan sangat sedikit ya untuk Ininya apa namanya itu Untuk garis-garisnya ya Dan ada lagi nih Satu tips mengetahui Nah ada satu lagi ya untuk mengetahui Pasu atau orinya nah ini nih Nah untuk tulisannya champion power Jadi tulisannya itu Tidak terlalu tebal ya cetakannya ya Untuk Bacaan champion sama ini nih Sama kodenya PN7YC ya Ini bisa dipakai untuk Satria dua tak dan ninja RR atau ninja SS ya Nah ini saya akan memberikan Tips ya atau berbagi tips Buat teman-teman Kalau misalkan Kalian itu suka dengan setelan yang boros Ini untuk semua motor dua tak ya Terus Tapi pengen awet gitu Nah ini businya ini nih Udah teruji nih Pake champion ya Karena si pengapiannya Champion itu Lebih biru ya Jadi lebih awet Cuman kan banyak juga yang Berasumsi Kalau misalkan Apa Untuk ninja ya Khususnya di ninja dua tak ya Ini ya bisa ninja RR Atau ninja SS ya Jadi Kebanyakan kan Ininya harus yang pendek Katanya harus yang B9S minimal Atau B9ECS ya Tapi ya memang Benar sih itu Adalah busi original Dari bawaan kawasakinya ya Untuk ninja dua tak Cuman mungkin Kalau untuk setelannya Udah basah ya Bisa jadi Dari pilot jet Atau main jet Udah setelannya udah basah Atau bisa juga Penambahan oleh samping ke tangki Nah itu akan cepat mati Gitu ya Nah busi yang rekomendasi Untuk setelan boros Ya ini Champion ini Nah Jadi Kelebihannya busi ini Tidak cepat mati ya Walaupun setelannya boros Dan udah terbukti ya Udah saya coba Busi ini Terus Kita akan Lihat Apinya ya Kita akan Pasangkan dulu Kita akan Coba lihat Apinya ya Susah gak ya Ini ya Kalau susah Saya Ini dulu Stop dulu ya Saya pasangkan dulu Nah oke Kita lanjut Untuk pengetesan apinya ya Nah ini Nah itu apinya ya Nah biru ya Tuh Nah ini apinya Sangat baik ya Biru dan fokus Meskipun harganya Cuman 15 ribuan ya Untuk Champion ini Nah ini kemasannya ya Nah Champion power Sebetulnya Asal dari busi ini Adalah dari Amerika ya USA Cuman sekarang produksinya Udah di Indonesia Nah diproduksi oleh PT Multi Prima Sejahtera TBK Dibawa lisensi dari Federal Mobile Corporation USA ya Jadi seperti itu guys Jadi kalian boleh Kalau misalkan Motornya udah setelan basah Bisa pake Busi Champion ini ya Dan kita bandingkan juga Dengan busi ini ya Nah Dengan busi yang ini Karena ini Businya Bekas Dan tidak saya akan sebutkan Meraknya ya Karena ini memang Kualitasnya Masih di bawah Champion Tapi harganya sama ya Oke kita coba Untuk yang ini ya Nah oke Kita lanjutkan Dengan busi yang kedua ya Nah kita tes Untuk apinya ya Nah itu ya Nah ini apinya Agak cenderung kuning ya Jadi yang bagus itu Api itu merah Biru ya Bukan merah Seperti itu ya Atau kuning ya Nah jadi ini Guys Rekomendasi busi Untuk setelan basah Biar gak cepat mati ya Harganya sekitar 15.000 Dari Champion ya Dan ini Banyak ya Ada di desa-desa Banyak Daripada kalian Pakai busi BP7S Atau BP6S ya Biarpun sama-sama Panjang Tapi itu kurang Rekomendasi Khususnya buat ninja ya Karena Mesin ninja ini Sangat panas ya Jadi tidak cocok Pakai busi yang Speknya di bawah 8S ECS ya Jadi kalau misalkan Untuk ninja itu Khusus businya itu Memang harus Minimal itu B9S Lebih tingginya B9 ECS Atau B8 ECS ya Jangan yang B8 ECS itu Udah gak bisa Kurang cocok Suka patah Di bagian Sini nih Ujung elektroda ini Ini udah terbukti aman ya Cuman Nanti teman-teman Kalau misalkan Ada kejadian Yang ininya patah ya Pastikan dulu Untuk businya itu Original atau tidak ya Itu kalian harus tahu Dan tadi udah saya sebutkan Untuk ciri-ciri yang original Terus Untuk spek mesin ya Ingat Kalau misalkan Mau pakai ini Spek mesin harus standar ya Kalau misalkan Untuk mesin yang Udah Porting Atau Spesifikasinya Udah racing Saya sarankan Pakai B9 ECS aja ya Jadi ini untuk motor Standar ya Kalian boleh pakai Champion standar Ya Tapi PJMJ Udah naik Sampai ganti Kena port racing Intinya jangan Jangan sampai Motor yang udah porting Atau motor yang udah Popas head Itu jangan pakai ini ya Karena memang tinggi ya Jadi ini untuk motor standar Cuman yang PJMJ udah naik Atau setelan basah ya Bisa dari Oli samping Atau bensinnya Biar ngecepat mati Kalian boleh pakai Busi champion ya Seperti itu guys Nah oke guys Semoga bermanfaat ya Untuk kalian Yang lagi cari busi Biar awet Ngecepat mati Dan setelannya Setelan basah Nabusi nya ini ya Champion ya Oke guys Semoga bermanfaat Kalau misalkan ada yang ditanyakan Boleh aja komen juga ya Nanti saya bales ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa